Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Ibut Ya kali ini kita akan membahas Tentang manfaat ubi jalar Sorry, bukan ubi jalar guys Tapi daun ubi jalar Ya bagi teman-teman yang baru Nemus channel ini Teman-teman bisa subscribe Di bawah ada tombol subscribe Ubi jalar ternyata banyak sekali Manfaatnya untuk kesehatan teman-teman Nah ubi jalar sendiri Gue punya cerita pribadi Pada saat itu gue demam tinggi ya Beberapa hari satu mingguan Jadi demamnya tuh naik turun Naik turun itu persis sekali Seperti demam berdarah Karena sebelumnya Hampir 1-2 tahun sebelumnya Gue positif DBD dan Kayak ngerasain itu hal yang sama Nah Namun keesokan atau lusanya Gue harus pergi ke Kalimantan waktu itu Otomatis Gimana pun gue harus sembuh Gitu kan ya Gue memanfaatkan ubi jalar ini Untuk mengatasi demam Dan Alhamdulillah Dalam waktu satu hari Itu demam sembuh Dan hari Senin ya Dari hari Sabtu Senin dini hari Gue udah bisa jalan ke Soekarno-Hatta Untuk fly Jadi itu cerita gue Mengenai ubi jalar Ternyata banyak sekali Manfaat dari daun ubi jalar ini Yang kita akan bahas Ada 18 poin Yang paling penting adalah Ubi jalar bisa menyembuhkan Demam berdarah Bahkan demam-demam yang Ya demam biasa gitu Karena dia memang Secara imun Dia akan meningkatkan imun kita Manfaat pertama dari ubi jalar adalah Mengobati demam berdarah Ya bagi teman-teman yang Sekarang lagi demam berdarah Atau ada kerabat yang Sedang demam berdarah Atau mungkin sedang demam Ya gue saranin Untuk bawa ubi jalar ini Atau kasih tau info Terkait daun ubi jalar Untuk dia minum Jadi gimana caranya Kalau yang gue waktu pernah lakukan Adalah memetik ubi jalar Kita petik Kita ambil Apa Daunnya aja Kalau batangnya boleh lah Sebagian Yang penting dipetik Pakai gunting Kalau saya pribadi waktu itu Nah habis itu Kita didihkan sekitar 15 menit Atau sampai airnya Sudah terlihat kuning Nah habis itu Itu bisa diminum Tiriskan Tiriskan Lalu minum air rebusannya Nah dan itu Sangat bermanfaat banget Dan Yakin lah Bisa 1 atau 2 hari dari situ Udah sembuh Dbd nya Manfaat yang kedua Ternyata Yang baru gue juga tau adalah Mengobati kerabunan Nah ini perlu Kita coba Caranya sama Mengkonsumsi air rebusan Ataupun Dengan mengkonsumsi langsung Ubi jalar Seperti makan kangkung Kayak gitu Karena memang Gak pahit sih teman-teman Cuman Ya agak aneh aja rasanya Sebenernya Cobain aja Terus yang ketiga adalah Untuk mengobati batuk dan pilek Coba bayangin Penyakit kita tuh sebenernya cuman apa ya Demam Batuk Pilek Kalau misalnya teman-teman Tanam Ubi jalar Dan ada daunnya Pasti otomatis ya Itu Sebenernya bisa jadi Tanaman keluarga Teman-teman Nah itu Recommended banget lah Makanya Gue sempetin Di depan itu Ada trotoar Karena dia Fungsinya kayak rumput ya Ada trotoar Bukan trotoar sih Sebenernya Dari jalan Terus ada trotoar Itu Ditanemin semua Ubi jalar Itu Ketika kita sakit Kita tinggal petik Kita Masak aja Nah Caranya juga sama Untuk batuk dan pilek Itu tinggal Minum air busannya Manfaat yang keempat adalah Untuk Mengobati Radang Tenggorokan Ya bagi teman-teman yang Kerasa Gak enak Tenggorokannya Atau mungkin Sedang radang Teman-teman bisa coba Menggunakan daun Ubi jalar ini Terus Manfaat yang kelima Itu adalah Meningkatkan Napsu makan Terutama Bagi teman-teman yang Punya anak kecil Yang susah banget makan Coba disisipi Air Rebusan Ubi jalar Nanti Napsu makan Mereka akan Naik Karena air Rebusan Ubi jalar ini Sifatnya Kayak suplemen Teman-teman Jadi dia Bisa meningkatkan Daya tahan tubuh kita Jadi sebenarnya Penyakit apapun Kayaknya Itu sembuh-sembuh aja Manfaat yang ke enam Adalah Menjaga Sistem pencernaan Wah Dasyat banget Kalau misalnya Teman-teman sembelit Berarti Teman-teman tinggal Minum rebusan Daun ubi jalar Manfaat yang ketujuh Ini Untuk orang-orang Diabetes nih Khususnya Itu adalah Mengurangi Kadar gula Dalam tubuh Itu bermanfaat banget Karena Dia mengikat gula Dan membuangnya Kedalam Air seni kita Teman-teman Nah itu Bisa dicoba Untuk teman-teman Yang diabetes Atau mungkin Kadar gulanya tinggi Daun rebusan Ubi jalar ini Terus yang ke delapan Adalah Menaikan trombosit Untuk ibu hamil Karena yang namanya Ibu hamil Kadang-kadang Ada gangguan Kekurangan trombosit Dan lain-lain Maka Solusinya adalah Untuk mengkonsumsi Daun ubi jalar ini Atau air rebusan ubi jalar Manfaat yang ke sembilan Adalah Untuk mengobati Cacar air Ya bagi teman-teman Siapa yang belum pernah cacar air Nah yang ke sepuluh Tadi yang ke sembilan Cacar air Yang ke sepuluh adalah Untuk mencegah kanker Ya jadi Dengan Mengkonsumsi Daun rebusan ubi jalar ini Kita bisa Setidaknya membunuh Sel-sel kanker Atau Sel-sel yang berpotensi Untuk menjadi kanker Jadi sepuluh ini mungkin Dibunuh Karena Imun kita yang Yang diperkuat gitu Dan yang Kesebelas Adalah Untuk mengobati Peradangan lambung Ya jadi Untuk teman-teman Yang punya penyakit Mah Coba deh Teman-teman rebus Daun ubi jalar Coba minum Secara rutin Mudah-mudahan Itu bisa Menghilangkan Peradangan Yang ada di lambung Teman-teman ya Terus Yang kedua belas Adalah Untuk mengobati Atritis Apa sih atritis ini Atritis itu Sebetulnya Penyakit orang tua Tapi Bisa juga sih Anak muda Memiliki penyakit Seperti ini Yaitu penyakit sendi Jadi Ada masalah Di sendi Dan juga tulang Bapak-bapak Ibu-ibu yang Sakit di bagian sendi Coba Minum air rebusan Ubi jalar Secara traktur Itu akan Membuat persendian Teman-teman Menjadi normal Kembali Nah yang ketiga belas Yang ini Jadi Kayak Penyakit Indonesia Itu adalah Asam urat Jadi Asam urat ini Nggak kenal Mudah Nggak kenal Tua Tapi kalau misalnya Asam urat Ya kena Namun Untuk obat Asam urat Sendiri Ubi jalar ini Perlu ditambahkan Seperti jahe Merica Cengkeh Dan juga yang lain-lain Manfaat yang keempat belas Adalah Untuk mengobati Bronchitis Nah ini Bagi teman-teman Yang suka batuk Karena tadi Kita udah bahas sebelumnya Daun ubi jalar Bisa mengobati batuk Nah ini Untuk anak-anak Terutama ya Yang di daerah Bandung Atau daerah yang dingin Itu biasanya Kena bronchitis Bisa dicoba Air rebusan ubi jalar Itu Dicoba Angat-angat aja Dan secara rutin Mudah-mudahan Bisa sembuh Dan Yang kelima belas Yang kelima belas Yang sebenernya Yang seringkali Gue sebutin Itu adalah Meningkatkan Imunitas kita Sebenernya Kayak Habatus soda Mungkin ya Jadi kayak Jadi imun kita tuh Kembali Apalagi teman-teman Yang suka Banget Makan Antibiotik Itu obatnya Cuman satu Sebenernya Teman-teman Harus balikin imun Teman-teman Ketika misalnya Dosis antibiotik kita Misalnya udah 5-500 Ditambah 600 650 Sampai 700 Miligram Wah selesai Kita tuh Imun kita Sebenernya udah Lemah banget Obatnya itu Ini Daun lebih jalan Nah Terus Yang ke-16 Kita hampir Di pengunjung nih Itu adalah Untuk mengobati Anemia 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 Nah ini Bagi teman-teman Yang kekurangan darah Termaksud Gue juga Kadang-kadang Jadi HB gue tuh Gak pernah Lebih dari 13 Kayaknya Jadi sekitar 12-an Sekian Nah itu Itu Keajaiban banget Kalau 13 Nah itu Karena gue anemia Ada Ada turunan anemia Tapi gue fine-fine aja Karena sering Minum air Rebusan lo Di jalan Nah terus Yang ke-17 Adalah Meningkatkan Produksi asi Untuk ibu Menyusui Jadi tadi Untuk ibu hamil Itu Memperbaiki trombosis Sekarang Untuk ibu menyusui Itu Untuk Meningkatkan Produksi asinya Gitu Dan yang terakhir Itu adalah Menyembuhkan Sakit kepala Jadi tinggal Minum Air rebusannya Insya Allah Sakit kepala kita Berkurang Karena Sebenarnya Simpel Teman-teman Semua penyakit itu Karena imunitas kita Yang lagi down Nah ketika imunitas kita Naik Itu Ya semuanya Selesai aja Teman-teman Mau kita sakit Cacar Mau kita sakit Cancer Sekalipun Itu Karena imunitas kita Yang gak bisa Bekerja apa-apa Jadi Perlu dipahami Kalau Imunitasnya baik Ya semuanya Baik-baik aja Oke guys Gitu aja dari gue Ya guys Gitu aja dari gue Tips-tips Untuk daun Ubi jalarnya Bagi teman-teman Yang punya kesempatan Untuk menanam Atau punya lahan Di rumah Sebaiknya Sempatin Tanam Ubi jalar Tinggal beli Ubinya Ubi jalar Di supermarket Ada Atau Mungkin di pasar Tanam Terus siram Setiap hari Nanti itu Tanamnya Akan tumbuh Gitu kan Kayak jahe lah Kita kayak gitu Nah atau enggak Memang Teman-teman Yang punya Atau pernah Lihat Kita petik Itu di stack Bisa Di stack Hidup Atau enggak ya Yang ada akarnya Terus kita Kubur Karena itu Akan sangat Bermanfaat banget Apalagi ketika Kita sakit Bagi teman-teman Yang suka videonya Silahkan Klik like Di bawah Atau mungkin Ada pertanyaan Silahkan komen Di kolom komentar Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan Subscribe Gratis Nanti Akan ada update Tentang Info-info Yang bermanfaat Bagi gue pribadi Dan mudah-mudahan Bagi teman-teman juga Di channel ini Akhir kata dari gue Keep learn And be better Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton